Hai coba besarkan biar lebih besar lagi nah kalau sudah di kanan pilih finish editing disk Oke kita taruh disini Hai nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan Pak Maman di mata pelajaran dasar desain grafis atau DDG kita masih ketemu di pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena masih dalam PSBB ya pembatasan sosial berskala besar karena masih dalam pandemi COVID-19 Oke semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu terapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kemudian yang paling utama adalah jangan lupa selalu bahagia Oke ya selalu semangat walaupun kita pembelajarannya jarak jauh untuk materi sekarang di DDG kita masuk ke materi cara memasukkan atau bahasa Inggrisnya import foto atau gambar ke CorelDRAW dan yang kedua tentang power clip Oke kita mulai saya buka CorelDRAW nya disini ini sudah buka jika ketemunya seperti ini kita pilih new blank document ini ya lalu tentukan untuk latihan ini kita pilih A4 atau misalnya terserah berapa ukurannya tergantung dari kebutuhan kalau kita untuk latihan itu pakai A4 kemudian disini cm kalau sudah klik Oke ya kalau misalnya tidak ditemukan maksudnya tidak keluar seperti tadi Hai namanya pas buka CorelDRAW seperti ini kok nggak ada untuk pilih new document berarti ya kalian pilih ke sini file pilih new nah sepan saja ya ini A4 cm dan kemudian update Oke ingat untuk size itu itu hanya opsi saja atau pilihan tergantung dari kebutuhan kalian pada saat akan membuat atau mengedit di CorelDRAW kita klik Oke seperti biasa kalau dengan Pak Maman ya ini zoom levelnya pilih to width kemudian kita geser ke atas supaya tepi kertas bagian atas kelihatan nah seperti ini Oke materinya yaitu memasukkan gambar atau foto ke CorelDRAW ada beberapa cara ya ada beberapa cara satu dari sini klik file Hai pilih import jadi CTR nya ditekan tahan dulu kemudian dibarengi dengan menekan I gitu ya kita klik Hai nih kemudian kita masukkan gambarnya ini misalnya saya pakai gambar yang sudah saya siapkan Hai di fitur kemudian kita pilih Hai nah ini foto DDG kemudian misalnya kita masukkan gambar-gambarnya misalnya ini kita klik import kemudian kita drag drag itu diklik tahan seret jadi besarnya foto tergantung kita menyeret eh mos saya segini nah ini ya ini Justin Suryaman atau Maman Bieber ha 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 ini Justin Bieber ya selalu ulangi gimana caranya tadi klik file pilih pilih import pilih gambarnya misalnya kita pilih ini atau ini lah ya yang jelas berbic klik import kita tarik klik tahan tarik nah itu kalau misalnya mau dibesarkan ditarik kebanyakan sini ya oke jangan pernah menarik gambar atau foto disini karena nanti malah jadi lucu wow seperti ini ya enggak boleh menarik atau merisai merubah ukuran itu dari pojokan boleh kanan bawah apa namanya ke atas kanan atau kiri atas atau bawah atas eh bawah kiri ya boleh kemudian misalnya kita mau memasukkan gambar sekaligus lebih dari satu klik file pilih import kita pilih misalnya saya pilih ini Kimbum 1 kalian barengi dengan menekan tombol CTRL tombol apa CTRL tekan tombol CTRL nya tahan terus kemudian di klik pilih gambarnya yang mana misalnya ini Lily Colleen kemudian ini Katrina Kaif kemudian Messi ini ada empat foto yang saya pilih secara acak ini ya maksudnya acak itu tidak sejajar kemudian klik import 1 2 3 4 nah itu aduh kecil ya tuh jadi berapa foto yang kita pilih ngedral nya juga nanti munculnya beda-beda saya ulangi ya ini untuk yang ketiga kalinya saya mengulanginya klik file import pilih fotonya misalnya saya pilih ini klik kemudian menekan tombol apa iya benar CTRL tahan kemudian di klik 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 ini ada empat atau lima lah ya misalnya lima pilih ke sini ini klik import 1 2 3 4 satu lagi geret nah itu ya jadi ada lima jadi tergantung kita milihnya itu cara pertama melalui file kemudian pilih import untuk memasukkan foto nah sekarang misalnya kita pakai cara yang lain dibuka dulu ini Windows Explorer ya ingat Windows Explorer kita buka kemudian kita pilih gambarnya misalnya kita pilih gambar ke sini bebas ya kemudian kita pilih 1 kemudian kemudian kalau misalnya langsung cuma 1 kita tekan eh control C atau CTRL plus C pindah ke CorelDRAW di sini control V langsung nah ini ada di tengah-tengah ini dia ya nah coba saya besarkan ini dia ulangi masuk ke Windows Explorer cara masuk Windows Explorer itu banyak caranya kalian bisa menekan logo Windows tahan kemudian dengan huruf E nah ini langsung membuka logo Windows atau dari sini startnya di klik kanan kemudian pilih file explore itu kalau Windows 10 seperti itu ya banyak caranya tuh di klik kemudian pilih kalian di sini ada nih file explore oke banyak caranya jadi gimana dipilih objeknya atau gambarnya saya pilih misalnya ada 3 ini margin sama ini nah ini dipilih kemudian control C pindah ke CorelDRAW kemudian kita control V atau CTRL V nah coba geser-geser 1 2 nah ini ada 3 ya masuk sekaligus ada 3 jadi besarnya foto itu akan sesuai dengan gambar asli besarnya kalau tadi itu kan di tarik nah kalau ini kita tinggal menekan control V ya coba saya di blok semuanya kemudian menekan tombol delete untuk menghapus objek jadi tadi cara yang kedua ya dari Windows Explorer dipilih fotonya kemudian control C atau CTRL C kemudian pindah ke CorelDRAW disini control V atau CTRL V gitu ya nah oke sekarang cara yang ke tiga cara memasukkan gambar atau foto ke CorelDRAW caranya seperti ini di klik tahan tunjukkan ke CorelDRAW ya kemudian ke sini lepaskan nah itu ulangi di klik tahan geser tunjuk ke CorelDRAW lepaskan begitu ya oke deh kalian mau pakai cara yang mana silahkan ini jadi ada tiga cara untuk memasukkan foto atau gambar ke CorelDRAW jika ada pertanyaan silahkan kalian bisa ngirim langsung melalui WA ke Pak Maman ya kemudian kemudian eh materi yang selanjutnya yaitu power clip ada disini ya ini ada power clip ini gak aktif karena kita gak memilih objek power clip itu adalah fitur atau kemampuan di CorelDRAW memasukkan objek sesuai dengan frame-nya misalnya kita mau membuat ini segi 6 saya pilih ini segi 6 sudah siapkan ini sebagai frame-nya kemudian kita masukkan gambar misalnya gambar yang berdua ini kita masukkan ini ibu-ibu pole 1 saya masukkan gambarnya ke sini nah ini ada tiga kita mau ambil satu yang di tengah itu caranya begini klik fotonya klik menu efek pilih power clip kemudian place inside frame klik tunjukkan frame-nya frame-nya kan ini nah kita klik tik Pak ini gak kelihatan oke kita edit cara editnya banyak boleh melalui ini nah ini ya ada di bagian bawah ada edit power clip boleh juga kalian klik kanan klik kanan pilih di sini ada edit power clip kita klik nah ini diposisikan di klik objeknya dulu atau di klik fotonya kemudian diposisikan nah misalnya seperti ini kalau sudah klik kanan lagi fotonya kemudian kemudian finish editing this level kita klik saya klik nah ada ya jadi ini seperti ini kalau udah kayak gini ini bisa di perbanyak mungkin kalian seperti ini nah itu di klik tahan klik kanan dan geser gitu ya untuk mempercepat proses duplikat mohon maaf ibu polwan ini saya pakai fotonya ini saya dapat dari internet sudah ada di internet saya ambil ya nah itu jadi seperti itu oke saya ulangi saya close atau saya delete semuanya saya masukkan gambarnya klik file pilih import saya masukkan misalnya ini Justin Bieber klik import saya klik seperti ini mau membuat pas foto misalnya ya pas foto itu ukuran 2x3 3x4 4x6 gitu ya itu pas foto misalnya ada kalian harus mengumpulkan foto dengan ukuran 4x6 nah caranya kita bikin dulu rectangle atau persegi panjang klik ini buat kemudian kita atur angkanya disini atau panjangnya ini 4 kemudian lebarnya 6 biasanya foto seperti itu kemudian klik tekan enter nah ini ya kalau sudah ini kita masukkan ke sini gimana caranya klik fotonya sudah klik menu efek power clip place inside frame kemudian klik tidak tik nah kemudian cara ngeditnya boleh disini ya atau dengan klik kanan pilih edit power clip kemudian diposisikan ini boleh dengan menekan tombol anak panah di keyboard seperti ini misalnya kurang besar ya dibesarkan inget jangan pernah membesarkan di bagian sini tengah disini juga gak boleh disini gak boleh gak boleh ya kalau khusus untuk foto harus di bagian pojokannya semua di pojokannya pojokan yang mana terserah atas bawah boleh nah ini seperti ini misalnya kalau sudah dipaspaskan kemudian di klik kanan lagi bagian fotonya kemudian klik finish editing this level klik nah udah ini ukurannya empat kali enam oke sekali lagi saya klik ke rectangle ukurannya jadi empat enam enter kita masukkan foto oke klik file maaf klik file pilih import kemudian kita pilih fotonya misalnya jadi saya cari foto setenang badan nah ini dia ini misalnya ya nah fotonya ini di klik fotonya kemudian klik efek power clip flash inside frame klik ke frame nya atau segi empat kita edit klik kanan pilih edit power clip akhirnya perlu dikecilkan ini terlalu besar ke atas ke bawah kan dengan menggunakan panah keyboard klik kanan kalau sudah pilih editing finish editing list sudah selesai ini ukuran foto empat kali enam nah demikian kalau misalnya kalian mau bervariasi saya hapus dulu misalnya mau bervariasi menggunakan ini ya boleh di bintang saya masukin gambar file import gambarnya kita masukkan misalnya ini ada polisi polisi ganteng ini ini kita masukkan ke sana rank efek power clip press inside frame klik disini kemudian edit klik kanan edit power clip nah kita pas-paskan coba misalnya seperti ini klik kanan pilih finish editing sudah seperti itu ya oke sangat simple kalau misalnya ada variasi lagi boleh saya bikin variasi ini saya gabungkan materi yang pernah dipelajari saya putar sedikit sini kemudian saya kontrol c kontrol v saya geser ke sebelah sini ya saya duplikat kemudian ini saya jadikan apa namanya combine klik combine ini kemudian kita warnai dengan warna fountain fountain itu warna gradasi saya pilih kuning dengan hijau ok sudah klik ok nah itu sudah seperti itu ya ini saya garis luarnya kita hilangkan dari sini no outline nah ini kita masukkan fotonya ke sini file import foto yang berkerudung kita pilih misalnya yang ini nah di klik objeknya sudah klik efek power clip press inside frame kemudian klik frame tik di kanan edit power clip posisikan coba coba besarkan biar lebih besar lagi nah kalau sudah klik kanan pilih finish editing disk ok ini ada masih ada garis luarnya kita buang garis luarnya no out line kemudian kita taruh di sini nah jangan lupa materi yang sudah pernah kita pelajari di grup supaya enggak apa namanya enggak berpisah dari tempatnya klik rent pilih sudah ini oke deh kita taruh di sini kita mirror wah jadinya kacamata deh ok demikian ya untuk materi sekarang dengan saya yaitu tentang sekarang memasukkan foto atau gambar koreldo dan juga tentang cara memasukkan foto ke frame atau ke bentuk bidang data kalau di apa namanya di koreldo itu dinamakan power clip terima kasih tetap semangat belajar ya siapkan untuk menghadapi ulangan karena sebentar lagi akan ulangan dan jangan lupa bahagia oke ketemu lagi dengan Pak Maman di membuat pelajaran DDG berikutnya hingga depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih